Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunya wa ad-din Assalaatu wa salam Ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Pertama-tama Marilah kita penjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Yakni nikmat Islam Nikmat Ihsan Dan nikmat Iman Sehingga kita masih dapat bernapas Pada pagi hari ini Salawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Penutan kita Suri tauladan kita Yakni Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Berkat beliau lah Yang membawa kita dari zaman jahiliya Ke zaman terang benderang saat ini Pendengar setia RRI ternatih Dimanapun berada Khasanah pagi yang akan saya sampaikan Pada kesempatan ini Berjudul Adhab Sebelum Ilmu Zaman ini adalah Zaman kemudahan dalam berbagai Pemenuhan hidup manusia Kemajuan teknologi informasi Telah menjadikan semua urusan Menjadi terasa mudah Dunia seolah ada dalam genggaman Mulai dari dunia kerja Pergaulan Hiburan pendidikan Dan dakwah Bahkan Saat ini Gelar-gelar akademik Seperti mudah diraih Para dokter dari studi jenjang S3 Sekarang telah banyak Bertebaran di masyarakat Bahkan Gelar magister studi S2 Sudah banyak bertaburan Padahal Zaman dahulu Itu sudah termasuk Gelar yang bergengsi Sementara saat ini Gelar serjana S1 Seolah sangat biasa Ibarat barang dagangan Seperti kecang goreng layaknya Hanya saja Ada satu celah yang masih Menjadi sisi keprihatinan Kita semua Iaitu Bagaimana menguatkan Dan meningkatkan Aspek moral Etika Atau akhlak Sebab Masih banyak Kita temui Fenomena yang ironis Dan menyedihkan Di tengah masyarakat Seperti Perlaku Para pelajar Yang saling Menghina Mencacimaki Atau Bullying Terjadinya Perlecehan seksual Hingga berbagai Macam Perlaku Tidak beradab Lainnya Pun dengar Yang budiman Islam Datang untuk Memperbaiki Akhlak manusia Bahkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Qalam Ayat 4 Telah Allah Subhanahu Wata'ala Firmankan A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa Innaka La'ala Khuluqin Azim Dan Sesungguhnya Engkau Muhammad Benar-benar Berbuli Pekerti Yang Luhur Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Bersabda Innama Bu'ithu Liutammima Salihal Akhlak Sesungguhnya Aku hanya Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Hadis Riwayat Ahmad Al-Hakim Dan Al-Bukhari Rasulullah Datang untuk Memperbaiki Perilaku Perilaku Buruk Dan Jahiliah Inilah Yang menjadikan Betapa pentingnya Adab Dalam Islam Dalam Dunia Pendidikan Aspek Akhlak Adab Atau Budi Pekerti Yang menjadi Unsur Yang paling penting Dan lebih penting Daripada Ilmu Itu Sendiri Sehingga Perlaku Kaidah Hukum Yang disepakati Para Ulama Yaitu Adab Sebelum Ilmu Artinya Seorang Murid Harus Belajar Adab Terlebih Dahulu Sebelum Mencari Ilmu Seorang guru Harus memiliki Adab Sebelum Menyampaikan Ilmu Bahkan Seorang murid Belajar Adab Terlebih Dahulu Terhadap Gurunya Sebelum Belajar Ilmu Kalau Kalau Seseorang Ingin Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Banyak Dan Melimpah Maka Belajarlah Adab Sebelum Ilmu Begitu Perhatiannya Para Ulama Salaf Pada Masalah Adab Dan Akhlak Mereka Pun Mengarahkan Murid-muridnya Mempelajari Adab Sebelum Menggeluti Suatu Bidang Ilmu Dan Menemukan Berbagai Macam Khilaf Ulama Kenapa Sampai Para Ulama Mendahulukan Mempelajari Adab Yusuf Bin Al-Hussein Berkata Dengan Mempelajari Adab Maka Engkau Jadi Mudah Memahami Ilmu Dengan Ilmu Amalan Menjadi Benar Dengan Amalan Engkau Akan Meraih Hikmah Abu Zakaria Yahya Bin Muhammad Al-Anbari Mengatakan Ilmu Bila Adab Kanarin Bila Hatab Wa Adab Bila Ilmin Karuhin Bila Jismin Ilmu Tanpa Adab Bagaikan Api Tanpa Kayu Bakar Dan Adab Tanpa Ilmu Bagaikan Ruh Tanpa Jasad Imam Malik Juga Pernah Berkata Dulu Ibuku Menyuruhku Untuk Duduk Bermajlis Dengan Rabiah Ibu Ibnu Abi Abdurrahman Seorang Faqih Di Kota Madinah Di Masanya Ibuku Berkata Ya Malik Khut Min Syekh Al-Adbi Qablan Ilmi Wahai Malik Ambillah Dari Gurumu Adab Sebelum Engkau Menimba Ilmunya Pendengar Yang InsyaAllah Di Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terakhir Ada Satu Doa Yang Diajarkan Langsung Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Doa Supaya Kita Semua Lianugrahi Akhlak Yang Mulia Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahum Mahdini Li Ahsan Al-Akhlaq La Yahdi Li Ahsan Ha Illa Anta Wasrif Anni Sayyihaha La Yasrif Anni Sayyihaha Illa Anta Ya Allah Tunjukilah Padaku Akhlak Yang Mulia Tidak Ada Yang Dapat Menunjukinya Kecuali Engkau Dan Peningkannah Kejalikan Akhlak Dariku Tidak Ada Yang Memalingkannya Kecuali Engkau Hadis Riwayat Muslim Nomor 771 Dari Ali Bin Abi Talib Semoga Allah Memimpin Kita Semua Dan Generasi Selanjutnya Agar Memiliki Akhlak Dan Adab Yang Mulia Sehingga Akan Menjadikan Ilmu Yang Dipelajari Menghasilkan Berkah Dalam Kehujupan Nyata Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Saya Naufal Inhaji Samman Siswa Madrasa Aliyah Al-Khayrat Kota Al-Khayrat Al-Khayrat Amin Al-Ali